Pemirsa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir menggelar peringatan Hari Lingkungan Sedunia yang disipisatkan di lokasi wisata Danau Buatan di tepian jembatan Pedamaran 1, Kecamatan Bangko Rohil. Dalam kesempatan ini Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengatakan Penanaman seribu pohon dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kawasan lingkungan yang terlihat hijau sehingga terlihat indah sekaligus tempat berteduh bagi masyarakat yang berwisata di lokasi Danau Buatan. Bupati juga menginginkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga fasilitas pemerintah yang telah disiapkan. Sementara untuk penanaman pohon sendiri dilakukan sebanyak seribu batang dan melakukan penaburan 5.000 benih ikan. Secara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia luar biasa pada pagi hari ini kita juga ada beberapa tadi menanam beberapa pohon kemudahan ini juga nantinya untuk bumi kita supaya lingkungan kita hijau bersih, nyaman tentunya dan ini kami atas sama pemerintah juga saya selaku kepala daerah mengapresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hilir Pak Suhandi sebagai kepala dinas juga ucapkan terima kasih kami kepada seluruh juga karyawan baik tenaga-tenaga kebersihan yang telah juga tentunya menyiapkan acara ini. Hari ini ya, sama Pak Bupati, Pak Wakil, DBM Purpupinda dilaksanakan kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang sebenarnya ini dilaksanakan setiap tanggal 5 Juni ini berhubung pada tanggal itu Pak Bupati ada agenda lain maka diundur jadi tanggal 9. Jadi rangkaian acara yang kami tajam pada hari ini adalah penaburan geni pada 10 ribu ekor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menargetkan wisata lokasi danau buatan di Jebatan Pedamaran akan ditargetkan menjadi objek wisata andalan Rokan Hilir. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.